Pemirsa sepanjang tahun 2021 ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabong Barat menangani peluhan kasus tenaga kerja kontrak dengan perusahaan. Dari peluhan kasus tenaga kerja yang ditangani tersebut, hasilnya berujung dengan kesepakatan dan menemui titik terang. Sepanjang tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabong Barat telah menangani peluhan kasus tenaga kerja kontrak dengan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabong Barat. Dimana rata-rata adalah kasus perorangan yang masuk dalam serikat buruh. Puluhan laporan yang masuk ke Disna Kerja Tanjung Jabong Barat tersebut juga telah ditindak lanjuti oleh Disna Kerja Tanjung Jabong Barat. Dianda putra selaku kepala Disna Kerja Tanjung Jabong Barat membenarkan hal tersebut. Dari puluhan kasus yang ditangani pihaknya, rata-rata hanya menuntut hak pesangon. Dimana terkadang sebuah perusahaan memutus hubungan kerja, dikarenakan memang kondisi perusahaan yang tengah sulit pada masa pandemi COVID-19. Namun persoalan tersebut dinilai oleh pihak karyawan yang di PHK, perusahaan lalai atau lamban dalam memberikan hak pesangon mereka. Meski dengan mediasi yang cukup sengit, sehingga kasus karyawan antar perusahaan dapat terselesaikan dan berujung damai setelah perusahaan memberikan hak pesangon mereka sesuai dengan laba bekerja. Dirinya menambahkan rata-rata karyawan maupun karyawan kontrak dalam hal ini tetap difasilitasi oleh serikat buruh. Baik itu serikat buruh yang berada di Kabupaten Tanjung Jabong Barat maupun di Kota Jambi. Selain itu dibandingkan tahun 2020 lalu, kasus yang ditangani di Senakar Cenderung menurun, di mana tahun 2020 lalu banyak karyawan dirumahkan sementara. Namun setelah kondisi perusahaan stabil, karyawan tersebut kembali dipekerjakan. Pelakonan pemasalahan ketenaga kerjaan yang menonjol tahun 2021, sampai sekarang relatif ini tidak ada permasalahan yang sangat menonjol. Di kata, batasan untuk menonjol itu katakanlah ada permasalahan ketenaga kerjaan yang harus sampai ke THI dan kembali industrial. Nah sampai sekarang ini belum kita temukan. Memang terdapat ada beberapa laporan-laporan dari pekerjaan-pekerja melakukan permasalahan-permasalahan. Namun pada umumnya sampai saat ini bisa kita selesaikan secara, apa namanya, kita mediasi secara internal antara perusahaan dan para karyawan. Dirinya juga mengatakan dari jumlah puluhan kasus tersebut tidak ada yang masuk dalam tingkat PHI atau pengadilan hubungan industrial, serta diharapkan dapat menjadi pembelajaran bersama. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.